Intro Beredarisu yang menyebutkan efek samping vaksin covid-19 dapat menyebabkan kemandulan pada wanita Salah satu akun twitter yang turut menyebabkan informasi tersebut adalah Akun itu juga membagi tautan link artikel dari sebuah blog berisi narasi efek samping vaksin covid-19 pada 13 Desember 2020 Dalam artikel tersebut disebutkan, vaksin covid-19 Pfizer diklaim mengandung bahan-bahan yang mampu membuat tubuh wanita menyerang protein penting dalam perkembangan placenta Benarkah vaksin covid-19 Pfizer dapat membuat mandul pada wanita? Dari hasil penelusuran kami, tidak ada bukti ilmiah yang dapat mendukung klaim tersebut Dilansir dari situs pemeriksa fakta politikfake.com, Brent Stockwell Seorang profesor yang mempelajari jaringan penyakit dan ahli biologi di Columbia University mengatakan Klaim bahwa vaksin covid-19 menyebabkan kemandulan adalah tidak benar Pada artikel itu, Brent juga mengatakan Manusia memang memiliki protein yang disebut Sinktin 1 Yang penting dalam mengembangkan placenta selama kehamilan Jika dilihat secara teoritis, respon imun terhadap protein ini dapat meningkatkan risiko kegagalan kehamilan Tapi jika klaim dipostingan blog itu akurat Itu berarti wanita hamil yang tertular covid-19 juga akan menjadi tidak subur Namun saat ini, tidak ada peningkatan invertilitas Atau keguguran yang diamati pada wanita yang terinfeksi covid-19 Kesimpulannya Klaim bahwa vaksin covid-19 Pfizer BioNTech dapat menyebabkan kemandulan pada wanita adalah salah Klaim bahwa vaksin covid-19